Intro Berdasarkan data Direkturat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Pemerintah tengah lelang proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha Untuk pembangunan bendungan dan pembangkit listrik tenaga air di Papua Dengan adanya itu diketahui investor Jepang sudah mulai tertarik berinvestasi pada proyek tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono Membeberkan hal ini usai konferensi perus kick-off meeting World Butter Forum di Jakarta pada Rabu 15 Februari Tapi biasanya mereka akan lebih tertarik akan bisa masuk kalau ada PLTA-nya Dan PLTA-nya biasanya mereka mencari yang lebih besar dari 75 MW Tegas Basuki Sejauh ini sedang diproses oleh Direkturat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Agar Jepang masuk investasi PLTA maupun bendungan Akan tetapi Basuki belum mengetahui secara pasti nilai investasi Jepang dalam sektor tersebut Yang melanjutkan proses FS ini diperkirakan selesai pertengahan tahun ini dan akan terus diproses untuk kelangkah selanjutnya Menurut data proyek ini memiliki nilai investasi sebesar 18,39 triliun rupiah Nantinya bendungan tersebut dapat menghasilkan energi listrik sebesar 639 MW Listrik yang dihasilkan dari bendungan tersebut akan digunakan untuk memasak wilayah kerja PT Freeport Indonesia Pada tahun ini Kementerian PUPR tengah menyusun studi kelayakan atau feasibility study terhadap proyek tersebut Targetnya proyek bendungan dan PLTA itu akan masuk di tahap prakualifikasi pada kuartal 4 2025 Pembangunan bendungan dan PLTA di Papua tersebut terpasuk salah satu proyek yang tengah disiapkan pemerintah pada tahun ini Dijen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR menyatakan terdapat 14 proyek KPPU senilai 73,93 triliun rupiah dalam tahap persiapan Proyek bendungan dan PLTA Papua tersebut termasuk dalam proyek di sektor sumber daya air Yang disiapkan bersama dengan pembangunan bendungan Bodri dengan investasi 1,74 triliun rupiah Pemanfaatan bendungan Louis Keris untuk PLTA senilai 410 miliar rupiah Sekedar informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Direkturat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terus berupaya Memperluas cakupan kerjasama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui peran badan usaha Melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha Inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan Perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur Kemampuan APBN 2020-2024 juga diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30% atau sekitar 623 triliun rupiah Dari total kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan adanya selisih pendanaan yang harus dipenuhi Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Heri Trisaputra Sunda mengatakan Pada TA 2022, DJPI telah mengerjakan 27 proyek KBPU senilai 269,78 triliun rupiah Dalam tahap penyiapan dan 7 proyek KBPU senilai 68,96 triliun rupiah Dalam tahap transaksi Pada tahap penyiapan terdiri dari 3 proyek SDL senilai 20,74 triliun rupiah 4 proyek jualan dan jembatan senilai 34,55 triliun rupiah 6 proyek pemukiman senilai 17,91 triliun rupiah Serta terdapat 1 proyek perubahan senilai 730 miliar rupiah Kemudian pada tahap transaksi terdiri dari 5 proyek SDL senilai 11,72 triliun rupiah 2 proyek jalan dan jembatan senilai 70,44 triliun rupiah 4 proyek permukiman senilai 13,22 triliun rupiah Dan 6 proyek perubahan senilai 43,21 triliun rupiah Harry juga menambahkan kementerian PUPR melalui DJPI Juga terus menargetkan bantuan pembiayaan perubahan Kepada masyarakat berpenghasilan rendah Dengan total 232,72 unit pada TA 2023 Target tersebut nantinya tidak hanya diwujudkan Melalui bantuan pembiayaan perubahan Skema fasilitas likuiditas pembiayaan perubahan saja Tetapi juga melalui skema tabungan perubahan rakyat Nah itu tadi yang bisa Naratu sampaikan dalam video kali ini Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini Sampai bertemu lagi di video channel Naratu selanjutnya ya Terima kasih Terima kasih